Halo Sobat KSM Hari ini hari yang luar biasa Jadi Pak D disini Tidak sendirian Pak D ada teman baru Bernama Dr. Triu Ya Monggo diperkenalkan Dr. Triu Biar teman-teman atau Sobat KSM mengenal Oh iya oke Halo Sobat KSM Jumpa lagi Baru pertama kali ini saya masuk KSM ya Oke Kenalkan saya Dr. Kiki Triu Wijayanto Spesialis Ortodonsia Ortodonsia itu spesialis Gigi di bagian kawat gigi Jadi spesialis gigi itu Banyak macam Saya salah satunya ada di kawat gigi Oh di kawat gigi Jadi ngerapikan Pak Denny Ngerapikan mobil Saya ngerapikan gigi Saya ngerapikan mesin Ngerapikan gigi Sama-sama merapikan juga Bongkar Merapikan Pasti Sobat KSM ini bertanya-tanya Lah ini Kartika Sari bengkel mobil kok Tapi sekarang ada dokter gigi juga Nah jadi jangan salah Sobat KSM Yang namanya kesehatan gigi Kesehatan mulut itu juga harus dijaga Tidak cuma mobil saja Nah hari ini kita akan ya ngobrol santai Dengan dokter Triu Supaya kita dapat ilmu baru Sehingga kita bisa merawat gigi dan mulut kita Seperti kita merawat mobil kita Dan supaya apa Kita ya nyaman Mobil nyaman Kesehatan gigi dan mulut kita juga nyaman Itu kan akhirnya apa Kita bisa lebih enjoy atau menikmati hidup Lebih senang Sebelumnya saya ucapkan juga Semoga para penonton atau Sobat KSM Selalu diberikan keberkahan Kesehatan Serta dilancarkan apa yang Diharapkan oleh Sobat KSM Nah hari ini Pak D ingin tahu Pak Dokter Nah Triuden itu Di mana alamatnya Biar Sobat KSM itu mengenal Atau lokasinya di mana Pak Dokter Oke Triuden itu dekat dari Kartika Sari Kalau Sobat KSM Servis mobil di Kartika Sari Kita paling 400 meter Gak sampai 400 meter mungkin Jadi kita berada di jalan Terus hanya di mendut Jadi pas di dekatnya Bang Mandiri Soekarno-Hatta itu Wah dekat banget ya Pak Dokter Jadi kita tetangga ini Jalan kaki sampai Jalan kaki sampai ya Pak Dokter Saya dibantu Pak Dokter Kalau perawatan gigi Ya saya istilahnya sekarang Bantu juga Kalau perawatan mobilnya Pak Dokter Nah kalau di Triuden itu Itu pelayanan atau istilahnya Di sana itu tersedihnya apa? Kalau di sini misalnya ada Cun up Ada ganti oli Nah layanan apa saja Yang ada di Triuden itu Pak Dokter Nah di Triuden ini Pelayanannya ada Apa ya Pak Denny Ya sama ya Ada cun upnya juga Wah di cun up Kok di gigi bisa di cun up Jadi di cun up juga Pak Denny Namanya kan cun up kan maintenance Betul Jadi di dunia ini Semuanya juga ada maintenance Tanpa maintenance Apapun yang kita beli Semahal apapun Hancur Pak Denny Gigi ini Harganya Kalau dinilai rupiah Waduh Gak ada harganya Ternilai harganya Ternilai Jadi karena ini diberikan Tuhan Sekali seumur hidup Ya Ya kita harus merawatnya dengan baik Kalau mobil Enaknya Pak Denny Itu mobilnya rusak Seperti-pertinya ada Nah gigi seperti-pertinya Palsu Palsu di sini Wah gak ori ini Pak Kita gak terima Kalau di SMA Kalau di Kartika gak terima Wah ini barang KW ini Kita gak terima ini Kalau di gigi Bedanya Kita terima barang palsu Pak Oh gitu Pak? Iya Gigi palsu itu Gigi palsu ya Nah malah Yang ori kita gak punya Oh ya Kalau Pak Denny Spesialisnya harus Harus ori ini Pak Iya Kan dengar resmi ya Pak Iya Kalau ada orang Gigi nya Istilahnya dipasang Ori ya Itu ada tanya malah ya Pak Iya Gigi nya siapa itu Pak Siap Siap Berarti kalau di mobil itu Istilahnya setiap 6 bulan sekali Di maintenance Kalau kayak Karang gigi Pembersihan gigi di maintenance nya berapa lama sekali ya Pak? Idealnya ya Pak Denny Paling lambat itu 6 bulan Sama Sama kayak mobil ya Pak Tiap 6 bulan Setahun 2 kali ya Pak Betul Mobil itu Kalau Pembakaran Kombustio Itu kan ada karbonnya Nah karbon itu kan ya kerak Nah di gigi itu ada namanya karang gigi Sobat KS Jadi Gigi bisa berkerak Bisa berkerak Seperti karbon Di cylinder head Jadi Itu idealnya dibersihkan 6 bulan sekali Paling lambat ya Cuman semua tergantung dari Konsumsi makanannya Semakin kita banyak konsumsi makanan junk food Ya makanan-makanan yang Banyak tepung Gula Terus rendah serat Itu akan Mudah terbentuk karang gigi Lebih cepat Jadi sarannya Kalau ada faktor seperti itu Kita Lebih cepat Proses pembersihannya Lebih awal Jadi supaya nanti Tidak terjadi kerusakan pada Jaringan penyaga giginya Seperti itu Karena kerusakan itu Pelan tapi pasti Ya kayak mobil Beli baru Nggak diservis terus-terusan You hancur Pak Nah gigi juga gitu Perlu diservis Jadi sambil Servis mobil Servis gigi juga sekalian Nunggu servis selesai Giginya juga selesai Gitu Jadi sekali jalan Ya kan Jual aktivitas Sudah dikerjakan Maintenance mobil Sekaligus maintenance gigi Apalagi sama Jadwal maintenance mobil itu Setiap 6 bulan Dan maintenance gigi Setiap 6 bulan juga Paling lambat Dan lokasinya Trioden Juga nggak terlalu jauh Dari Kartikasari Baik Nah teknologi Atau Alat Atau Istilahnya Mungkin Apa ya Atau inovasi apa Di Trioden Yang terbaru Apa dokter Ini sekarang Ini kan era yang berdigital Sampai mobil pun Dulu pakai kabel Pakai kabel ini apa Kawat Sekarang by wire Jadi kayak pasawat Fly by wire Kayak punya Apa namanya Satunya Boeing Satunya Boeing Airbus Airbus itu fly by wire Beda kalau Boeing itu masih ada Kawat-kawatnya masih ada Nah kalau di Trioden itu sekarang kita Udah mulai mendigitalisasikan Treatment Oh Jadi Jadi Teknologi Sekarang sampai seperti itu Jadi Sekarang Kalau pak Denny Pernah foto ronsen Ya Foto ronsen itu Dulu kan kayak gambar Datar Ya Nah itu sekarang Udah nggak musim Udah nggak musim Kita sekarang Kalau misalkan kita butuh Seperti itu Kita taruh di HP aja sekarang Di BDFK Dan itu yang dua dimensi Oh dua dimensi Jadi hanya tampak Ya Kayak sebidang kertas aja Nah sekarang ini ada yang Sistemnya Tiga dimensi Ronsen Ronsen tiga dimensi Nah ronsen tiga dimensi Kebetulan trioden ini Yang pertama kali Menggunakan tiga dimensi Di malam Wih canggih berarti ya Pertama kali ya Jadi ronsen CBCT Tiga dimensi Itu ronsen gigi Kayak CT scan Jadi kalau CT scan Di tubuh Itu dipotong-potong Tubuhnya itu Supaya kita lihat Bagian-bagiannya Nah Kalau di gigi Itu ada CT scan gigi Oh CT scan gigi Itu CBCT Nah CBCT itu CT scannya gigi Ibaratnya seperti itu Jadi itu bisa Tampak Gambaran Tiga dimensi Di komputer Nah di komputer Nanti tampak itu Nanti Pasien itu Pulang Kita kasih CD-nya Atau sebetul file Saya download Di Google Drive Nanti dia bisa Buka di laptop Atau di komputer Di PC Nah itu Bisa lihat Giginya Dari arah mana saja Terus Kita sekarang juga Mulai Membuat gigi Itu Kalau orang kan Dulu kan Cetak gigi Cetak Diaduk cetakannya Dimasukin ke mulut Sampai pasiennya Mungkok-mukok Sampai mungkok-mukok Seperti itu Nah sekarang Eranya Bergeser Sudah mulai Menghilangkan pencetakan Tapi dengan akurasi Sangat tinggi Lebih tinggi akurasinya Jadi sebenarnya Part scan itu Sama kayak Scan-nya mobil Body-mobil itu Kalau sekarang Lalu pakai Clay kan Mobil Betul Di bentuk Nah sekarang ini Semua pakai Sebenarnya Ini teknologi Sebenarnya dulu Sudah ada Kayak Catcam Autodex Itu kan ada Software-nya komputer Buat Mobil ya Betul Buat scan Nah sekarang Itu diaplikasikan Di gigi juga Di gigi juga pakai Karena gigi itu sebuah bidang Bidang Yang berbentuk Tiga dimensi Yang bisa dilakukan Pemindaian Jadi dia dibuat Ada scan Namanya scan intraoral Jadi dia kayak kamera Tapi dia bisa menyenangkan Di 1 juta Dot per second Berarti Akhirnya bisa lebih detail Ini yang saya pakai 1 juta dot per second Ada yang lebih tinggi lagi Sebenarnya Tapi 1 juta dot per second Itu Di pasaran Itu Ya masih Cukup tinggi Cukup tinggi ya Tapi ini aja Yang sekarang ada Di Triodin Itu sudah paling canggih Dan modern Di kota Malang ya Ah ya Salah satu Salah satu ya Berarti ya Kalau sudah modern Itu harusnya Sobat KSM Kalau anda Ngerasa giginya Ya apa ya Nggak nyaman Nggak usah ragu Dan nggak hati Segera mampir ke Triodin Karena apa Alatnya saja Tadi disampaikan Dokter itu Segitu canggihnya Hampir sama Dengan Kecanggihan Alat scan mobil Nah ini kan Suatu hal yang luar biasa Ya Pak Betul ya Betul ya Jadi Nggak usah ragu Segera Kalau ada Keluhan dirasa Bahkan Nggak ada keluhan Kalau dirasa Saya kayaknya Belum pernah Periksa karang gigi Seperti tadi Pak dokter sampaikan Nah Yuk ayo Mampir ke Triodin Betul ya Pak dokter ya Berikutnya Banyak sobat KSM ini Juga penasaran Kenapa Ini bengkel mobil Soru mobil Kok yang dibahas itu Adalah Kesehatan gigi Sebenarnya apa Ini adalah Salah satu Agenda ya dokter ya Iya betul Agendanya Triodin Untuk mengedukasi Bahwa Kesehatan gigi dan mulut Itu sangat penting ya Pak dokter ya Betul sekali Nah jadi Dengan hadirnya Pak dokter ini Harapannya apa Nanti sobat KSM Kalau ada pertanyaan Ada sesuatu yang Ingin tahu lebih detail Boleh silahkan komen Nanti di bawah ini Supaya apa Kalau Tema ini nanti menyenangkan Kita bisa Lanjut lagi Tema apa lagi Mengenai kesehatan gigi Berikutnya Nah berikutnya Pak dokter Nah ini Triodin ini Aktifitasnya Untuk komunitas Atau masyarakat itu Apa saja Misalnya Kalau Di Kartikasari ini kan Misal customer Nunggu service Di hari Sabtu ya Kadang-kadang ada Triodin ini Menyediakan periksa Gigi gratis Nah Aktifitasnya Selain di Kartikasari Atau di masyarakat Atau di tempat lain Apa Pak dokter Sama Itu kan konsep kita Kita juga mengedukasi masyarakat Lewat namanya Triodin everywhere Jadi kita ada di mana-mana Ya di Kartikasari Kadang ada di Balai Kota Terus ada di Resto-resto Biasanya kita Sering mengadakan disitu Sama di Rampal Di Rampal Rampal itu lapangan Olahraga Sama Kita juga Mengedukasi Karena edukasi gigi ini Tidak bisa Dari Sudah ada masalah Langsung di edukasi Itu keliru Jadi kita Masuk ke dunia pendidikan Jadi kita berdasarkan Dengan pondok pesantren Arohma Yaitu pondok pesantren Boarding School Jadi di Arohma ini Kita mulai Lebih dini Untuk mengedukasi Kesehatan gigi Jadi harapannya Dari kecil itu sudah ada Kesadaran untuk Perbaikan Merawat gigi Jadi jangan sudah bermasalah Mau dibenerin Nah itu Lebih kompleks Masalahnya Tapi kita edukasinya Yang di dunia pendidikan Kita masuk juga Jadi Kita Membantu pemerintah Juga lah Ya memang Kalau pemerintah Suruh mengedukasi Seluruh rakyat di Indonesia Masih Belum berat Jadi ini tanggung jawabnya Kecil dari skup Kecil kayak Triodin sendiri ini Ya berusaha Dengan kemampuan yang kecil ini Kita Memberi Kebaikan untuk Sesama Seperti itu Luar biasa ya Aktivitas atau gerakan Dari Triodin Apalagi gerakannya Dinamakan Triodin Everywhere Nah jadi kalau Sobat KSM Ya kan Pas lagi tadi Dimana di lapangan rampal Atau di sekolah Atau dimana Menemukan Misalnya timnya Triodin Lagi Melakukan pemeriksaan gigi gratis Saran saya Segera merapat Segera daftar Gak usah khawatir Kalau Triodin disampaikan tadi Pemeriksaan gratis Pasti gratis Jadi saran saya Kalau menemukan Triodin Everywhere Ya segera merapat Gak usah sungkan Gak usah takut Gak usah khawatir Betul Pak Dekter ya Betul Banyak voucher biasanya ya Pak Dhani Oh ada voucher juga Pas Triodin Everywhere itu Ada voucher juga Oh Jadi voucher perawatan Ada kadang diskon Kadang voucher potongan Biaya itu ada juga Wah ini menarik Sobat KSM Barusan disampaikan Kalau ada Apa Triodin Everywhere Itu ada voucher Berarti penonton KSM hari ini Bisa pulang dapat voucher ya Pak Dekter ya Mungkin bisa Berarti kira-kira ada Sarat apa Pak Dekter Supaya ini nanti Ya penonton ini Bisa dapat peluang Dapetin voucher ini Pak Dekter Ya follow-follow IG Triodin Dan share ke semua Teman-teman Sobat KSM Oke Oh iya Kalau gak salah itu IG-nya ada dua Oh iya betul Yang bener yang mana itu Pak Dekter Kan ada dua Ya satu itu ada yang Di-hack memang ya Jadi Kita udah gak bisa memperbaik Gak digunakan Jadi Yang terbaru Yang terbaru itu yang Triodin.dentalcare Oh Triodin.dentalclinic Oh Ya nanti detailnya Biar dibantu Ditulis disini nanti Ya Dikasih Apa Alamat IG yang terbarunya Dan jangan lupa Di-follow Karena dengan memfollow itu Ada peluang untuk Dapetin voucher Voucher Potongan Apa istilahnya Untuk Kalau di-saya Servis Ya Kalau di-kartikas hari Potongan servis Biaya jasa Servis Nah itu Kalau di Triodin Potongan Potongan Biaya jasa dokter juga Karena Sebetulnya kita ini kan Sama-sama dunia Jasa Jasa ya Jasa pelayanan Jadi sepelayanan itu ya Yang didiskon ya Jasa pelayanannya Seperti itu Siap Siap Jolali Jadi di-follow IG-nya Karena peluangnya Dapet voucher Lumayan banyak Dan jangan tunggu Ngerasa Dikinya sakit Nilu baru diperiksa Betul sekali Yang betul Dirawat dan dijaga Sebelum rasa sakit Dan nilunya tadi terasa Betul Pak dokter ya Betul sekali ya Oke Untuk tantangan Atau challenging Di industri Apa namanya Dental kayak gini Tantangannya itu apa Pak dokter Wah tantangannya Tantangannya sebenarnya ini Mengedukasi masyarakat Untuk lebih Aware Aware Terhadap gigi ini Itu memang Ya cukup berat Menantang ya Apalagi ya Untuk daerah-daerah Pedesaan Jadi gigi itu kan memang Kayak di nomor 2 kan Padahal Sakit gigi itu Enak sakit gigi Daripada sakit hati Gitu ya Padahal gak tau Sakit gigi kayak apa Iya sakitnya kayak gitu Waduh melungkar-melungkar Gak bisa tidur Nanti orang mau servis Sakit Mau servis mobil ke KSM Sakit gigi Gak jadi Pak Sakit gigi Sakit gigi itu gak enaknya Ini Pak Deni Udah sakit Misalnya Gak ada yang nyambangi Pak Deni Oh gitu Nah yang 6 Oh 6 kok Loro untu Jadi tantangannya adalah Edukasi Karena banyak masyarakat Di Malang dan sekitarnya ini Kalau giginya sakit Atau ngerasa gak nyaman Baru datang Iya baru datang Padahal itu terlambat Padahal itu kategorinya Sudah terlambat biasanya Berarti mobil itu Mungkin kayak overhead gitu ya Oh iya Datang-datang turun mesin Datang turun mesin Nah gitu Jadi jangan sampai seperti itu Sobat Nah jadi jangan sampai seperti itu Jangan sampai nunggu giginya sakit atau ngilu Baru datang ke dokter gigi Kalau bisa Walaupun umurnya masih muda Ngerasa giginya gak kerasa apa-apa Segera dibawa ke Trioden Tujuannya apa? Memastikan Karena lebih baik Merawat daripada Memperbaiki atau Ganti Pakai gigi palsu ya Oh iya Partnya itu Part palsu ya Palsu Gak ada part ori Nah dari ini tadi perbincangannya luar biasa ya Akhirnya Sobat KSM bisa dapat ilmu baru Pengetahuan baru mengenai kesehatan gigi Nah hari ini KSM juga sama bagi-bagi voucher Vouchernya apa? Kita memberikan gratis balance roda Kepada Sobat KSM Yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir Silahkan komen di bawah Supaya apa Ide berikutnya atau tema podcast kita berikutnya apa Silahkan Nanti kita akan pilih 3 pemenang untuk mendapatkan gratis balance roda Nah untuk yang tadi ingin dapat gratis voucher Silahkan follow IGnya Trioden Yang nanti bisa dilihat di sini Yang terbaru Jadi saya ucapkan terima kasih Buat para penonton atau Sobat Setia KSM Dan saya juga ucapkan terima kasih Pak Dokter Ganggu waktunya Ya kan pada saat lagi praktek Ya kan saya undang saya ajak ke sini Untuk diskusi ringan, ngobrol ringan Menyapa Sobat KSM Jadi sampai jumpa lagi Sobat KSM Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Dokter Kunjungannya Sampai jumpa Terima kasih